Terutau kuromak, poro alim, poro ulama, poro sepuh, bini sepuh, wabil khusus, ibunda dalem, panjenenganipun, almukar romah, ibunya ihajah, lamatul waridah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan untuk hiruan wabatinan. Lanmugi-mugi kita sedoyo angsal baru kah ilmunipun beliau. Jangan lupa subscribe channel Santri Jawa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga jauh, sebelahnya malih ini kok adalah Pak Saifuddin, ketua si jaka yang pernah mundang ke Sipdam itu di Kalimantan. Ini juga pejuang beliau. Semoga hajatnya diijabah oleh Allah SWT. Dan semoga diberi kelancaran dan kesuksesan. Dan sebelahnya ini ada Mas Ivan. Tahu gak Mas Ivan? Slang. Jadi Mas Ivan ini adalah bass-nya slang. Bass ini suaranya teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Aku yang gak benak jadi ya paham. Ini Mas Ivan ini luar biasa. Sejak kemarin Mas Ivan pengen Gus W. Anan. Ini biasa Pak W. Anan atau artis Pak. Konco kental. Lagi kali Mas Ivan ini Alhamdulillah saya ingin. Nanti kita tanya lah kenapa kok. Pengen hadir disini nanti kita tanya lah. Kenapa gitu ya. Ini jauh-jauh dari mana Mas Ivan? Jakarta ya? Oh luar biasa. Naik. Oh pesawat. Siap. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih loh Mas Ivan. Ini sebelahnya Mas Ivan ada Mas. Mas Oki dari Dugja. Yang gudeg. Gudeg Yujum ya. Ini yang onrenya Gudeg Yujum. Yang terkenal itu. Kesini bawa gudeg gak tadi? Oh siap. Tapi tenang. Kita iya gak waknya putih. Sebelahnya ini istri. Panjenan istrinya Mas Oki. Dan ini ada teman-teman. Dan ini juga ada sahabat saya. Ini jarang kelihatan. Tapi cintanya sama ST. Sayangnya sama saya luar biasa. Yang sampingnya Pak Haji Beki ini. Ini Haji Muhyimin. Pak Haji Muhyimin. Ini luar biasa ini. Doakan seluruh hajat-hajatnya Pak Muhyimin ini dihijabah oleh Allah. Dilancarkan oleh Allah SWT. Dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan ini ada yang sembunyi di belakang saya. Ini Pak Haji Beki. Ketua. Garangan. Indonesia. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati seluruh tim khidmah. Mulai dari sound system. Malam hari ini soundnya pintar. Saya tak buka Epa. Masih Sandi nomornya Masih Sandi. Ada lima. Malam hari ini ada lima sound system. Ditulis. Ditulis. Jadi malam hari ini ada lima sound system. Semoga sound-sound yang ikut khidmah. Rizkinya dilancarkan oleh Allah SWT. Dan semoga dijauhkan dari musibah dan balak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat-saat itu bodoh gak wale. Hidmah temeriki. Semoga ditambah lancar. Masih Sandi yang ikut khidmah. Dulur kula ini kan gak hancurkan. Jadi cerita harus dulurnya kan wajar. Jadi di neongko yang live. Kalau ada yang rademen. Yakan busak aja. Kan blokir aja. Jadi kula nih hati cerita kali jengan. Yang hal diri. Jangan lupa subscribe channel Santri Jawa TV. Jangan lupa subscribe channel Santri Jawa TV. Jangan lupa subscribe channel Jawa TV. Jangan lupa subscribe channel Jawa TV. Ngobrol-ngobrol sama Itu direktur-direkturnya. Jam 1 kita geser lagi. Balik neng Surabaya. Jam itu pun panggil Pak Ji Beki. Pak Ji Beki kalau gak. Ngomong Pak Ji. Baduri. Ngomongin. Tempati kau. Kalau jam itu kita bersiapan terbang ke Singapura. Angkat. Caca dikira percaya tau. Guna dikira percaya. Sore aku di Agus, jenis kan tembunti, aku ingin mas teknik Aduh, aku harus dihomongin rapor cowok Harus dihomongin di Singapura Jarang lakuin sebulan, cepet-cepet, jarang Dia sepuluh ini, itu Aku ingin di Singapura Jam itu itu Akhirnya sampai mereka jam itu, Pak Cik Terus jam itu Jam sepuluh pagi, Pak Cik Jam sepuluh pagi Terus akhirnya sampai Singapura Terus ada di sini Butel, mereka melaku-melaku Alhamdulillah dapat yang ada Yang berlaku-melaku, jadi menunggung Sekarang umumnya menunggung Kadang kenal, kadang orang yang kenal Paling tidak hitung, sampai 10, 10 Mereka semua itu mengatasi aku Tapi ini Indonesia saja Laku-laku-laku, jalan merdeka, melitar Memet Mereka semua itu Kadang cedok Uang-uang beli uang Indonesia Jalan-jalan yang kono, cedok Alhamdulillah Mereka melaku-melaku sampai Pasar, terus lerennya Mereka lerennya Terus mereka lerennya Turu, isu mang turu aku Isu mang turu Tadi pagi, jam 1 tadi Saya masih di Singapura Si Jisuh bang lho, awan lho Di Singapura Jam loro, ini aku setengah Terus ke Surabaya Transitnya ngopi Alhamdulillah Jadi Mas Bimo ini dan Pak Udin Semangat Gus ikdam harus ikut rutinan Rutinan sampai itu harus tetap jalan Ditumpaknya private jet Private jet Di sini ada yang telulas Sepurangnya Telulas Langsung Surabaya ngopi itu Dulu Mereka langsung Dugi Perjalanan Tapi aku aktif di Surabaya Di Buntini Masya Allah Wonton Berita Nenek Kaulah Sido Ibunya Yajah Laylatul Badriyah Istri Nibun Bayi Zubedi Abdul Wafur Singkotone Tengsisehidul Niku Ibu-ibun Ibu Ulo Mbah Ulo berarti Masya Allah Inalillahi wa ina ilaihi Ibu-ibun Akhirnya Niku waw jam 4 Kulo teko bandaran toho Jadi Niku waw nge-nyari bandaran toho Langsung ngumpak private jet Niku waw akhirnya wes Teko jam 4 Langsung Atus-atus dilu Tukimriki sekitar maghrib waw Langsung takziah Alhamdulillah Niku waw tak sek menangi Dere nyare nimbah kulo Alhamdulillah sakit dere Nikul Nopo Jenazah Terus akhirnya sakit derek Sampai ke pemakaman Sampai derek Nyare nih Niku ronde acaranya kayak Nenukui Alhamdulillah Yang dulunya Niku waw terus kuat terus istiqomah Mulanya Niki waw Dugini rodok dalu Akhirnya Niki waw Niku waw jam Pintar Niku waw Sepuluh atau tak gini Natu ini ngangkatah Niku waw jane Sirkulo kulo ken Dahlila ngelihiasi nansi waw Boten Waw sampun ghe Alhamdulillah waw Benih-benih Bano Bano Serok lumayan Cepat berani Tak tinggalnya Cepat ya Waw 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 Ya Allah Alhamdulillah Dalam 글이 Gak boleh ini ini tidak ikut, kalau kita berbicara biasa, jam walu terbang kita berpikir jadwal, jadwal yang ada di sini kita berpikir yang ngumpul ini layangan, Pak berpikir, seorang yang ngumpul ini, kita berpikir kita berpikir, alhamdulillah, kita berpikir ini, kita berpikir jadwal, kita berpikir jadwal kita berpikir, kita berpikir kawan, kita berpikir dan ini, beliau-beliau ini langsung, Pak Muha ini langsung ke Jakarta jadi mereka berpikir yang mengetahui kita ini saya ingin istri hati dentar di rumahnya Pak Ajib, ini ini kita di Jakarta, Pak Udin di Jakarta, Pak Muha ini sama rinde, ini sama rinde, ya Allah ini orang-orang yang sayang. ini ilmunya Allah jadi diara ini syukur, ya kena, ini dan curhat ini, ya kustia Allah, ya kena namun curhat yang paling tempat ini, itu lewat sholawat lewat sholawat, alhamdulillah rutinan malam senen, malam soloso selain kita ngaji ini juga selawatan kadang kita ajak ala ilaha illallah almalikul haqgul mumpin selawat ini adalah kendaraan terbaik untuk doa-doa kita sedoyokan rawuh ini tidak ada hajat dua kepinginan saya yakin banyak yang memiliki keinginan siapapun itu, kita mulai margono kita mulai kepinginan, kita mulai bapak bimu alugoro kita mulai keinginan, kita hajat jadi wakil, Bupati Temanggung Pak Udin, Pak Saifutin, tidak ada keinginan tidak ada hajat Pak Simuha, Pak Jibeki, kita mulai keinginan Mas Jalal, kita mulai kita mulai hajat kulau pribadi, pasti punya hajat ya dimana hajat-hajat kita itu atau curhatan-curhatan kita itu tersampaikan dengan benar dan benar-benar disampaikan terhadap rupiah yang benar kadang-kadang uang ini, kita mulai hajat, sabatnya klari kita mulai hajat, sabatnya gunung, apa? gula apa? kita hajat, ini wik sabatnya ini wik kita hajat, sabatnya ini di kadang ini genda aneh, bisa buah somlipis, baru ngelas-ngelus, ngelas-ngelus barang-barang yang rawaya di lulus nah, malam selosok ini diharani syukur, dikengin diharani gicur hati, dikursi Allah, dikengin gicur hati, yuk pas karena ini sulawatan tidak ada doa kecuali doa tersebut dan langit ini terdapat hijab dikasih, itu, dia ngatuh dia ngatuh�陽 coworkers aku akan selesai, yaa Allah sampai butuh speciye, sampai n CNG belak traction dengan aneh, mineh ingin lunas utangi berbual malah lunas kita tanpa jadinya tidak melepaskan dikira melok rutinan marikwi sui-sui lunas dewe tangsoyoti hibak nosing nageh tambah ngamuk-ngamuk tambah hakeh tambah rakaru-karuan lagi terus pipun ke solusi solusi ini salah satunya adalah meletakkan doa kita itu pada solawat karena kendaraan terbaik untuk doa-doa kita adalah membaca solawat terhadap Rasulullah s.a.w. sejalan dengan hadis ini orang enak dungo kecuali diantara dungo orang enak dungo kecuali langit enak hijab hatta yuselialia sampai orang enak gelap solawat jadi enak itu ini loh enak galvalumi dungo nageh diwiki yusmik ngambang kayak lampu nageh paji begi yusmik ngambang ini yuramunggah yuramuduk jadi yusmik ngambang ini dungo muwi tapi ngejimikan gelap solawat faidah solawatnya inhurba gawidah hijab maka hijab itu galvalumi galvalumi ibaratnya kalau lampu ini dungo ini munggah seret warufi aduak dungo kawis munggah karek ngantai nih di AC sepu pusat lah alhamdulillah temeriki kalih ngantai ini kulau ngawas kalih ngantai ini kulau jik repot jik neng di jik neng di kalih tim hadroh kalih bolo-bolo niki tim hadroh sing soya suwi soya kompak niki masak Allah dijak solawatan semacam kadang ini ibu-ibu lekas ngantuk-ngantuk digayai versi-versi gala-gala maka orang-orang sakit apa neng? pokoknya semuanya ngunikwi bian alamati anak soleh bian alamati apa alamati ngono bian alamati apa bian anunisak ini kata varian dan ini solawat terus neng? kok jendengan niki wau ngarani majelis ini kena diharani dengan majelis sukur apa saya menunjuk ini rasa sukur kerantan buatan sedoyoti yang di angsali hidayah karek gusti Allah gelem golek ngilmu gusti buatan kata tiang Allah seluruh neng dinti neng dinti tiang ini masya Allah yang maksiat niku yake orang kaya ngaji niku rumbang sahapi buatan uang 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 ibadah kata uang niku peduli kegiatan niku kata lah tiang digerak niku pilihan walaupun jendengan ini merasa ya Allah aku jani ngaji niku ya isa aku tapi aku tenang kok ayem jendengan terus istiqomah karena tidak semua orang mau seperti panjenengan atau ingin seperti panjenengan gelem majelisan gelem rumbang pengajian sopo sopo cek aduh harus dunia niku niloh uang sing gelem angkat ngaji niku adalah orang yang digendaki menjadi orang baik oleh Allah sejalan kalian orang kalau oleh Allah digendaki menjadi orang baik dia akan diperi kepahaman ilmu agama tanda orang akan paham ilmu agama dia mau berangkat mendekat ke orang soleh mendekat ke majelis taklim mendekat ke majelis majelis ilmu majelis dikir majelis sulawat lami lho dikarep negus di Allah saya ikan ini bukan salah satu orang yang harus dipertahankan dalam hidup panjendengan kamu semisal di majelis ini memiliki kekecewaan dengan saya silahkan tapi jangan pernah berhenti untuk mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menjaga keimanan panjendengan sampai akhir hayat panjendengan contoh jendengan semisal tidak ada apa-apa contoh misal jendengan ya Allah saya tidak bisa berhenti berhenti ini TPA, ini TPG kira-kira anak yang seperti ini yang memiliki ilmu seperti ini bisa menjadi alarm kebaikan dalam diri apa yang ini? sakit lah contohnya harus ngalangin bapak ini ngomong garangan anti, kalau gusik jam ya anti kalau KBG ya anti terus, mendemlos terus, nakwat kumpulan ya bensin diuntal cinggian ngunukwi wang itu apa ya biasa ini lingkungin yang surgar valum nah, ini tapi kok dilalah? anak yang ngajin ini dilalah, gusik jam pas ngerang ini ngaji ngaji nopo, anak ini kok bisa jadi alarm ke saingan pun, Pak aku ingin ini, aku yang ngajin ini aku yang merasa ini ayam pun, bapaknya itu misalnya ini, bapak ibu dilalah kok tukaran anak ini kok bisa meredam pun, Pak buatan usaha, buatan usaha, buatan aku pun, Bu buatan usaha, buatan aku monggo melepet kamar dambel nih adik ulo mawar ini bu, cairan ngaji misalnya, nama-nama israga ngaji misalnya, bapak monggoi gelut coba teme, Pak tepilin jangan teme iya kan, iya kan iya, iya nanti lalangku monggoi, monggoi disikat tekekene, Pak disengunukwi, Pak, ini jomonggirakene lah ibu catok, lo, biasane singunukwi lingkungin yang sekitar akwarium lah alhamdulillah ini lho ngajinya temik ini adalah orang-orang pilihan dan majlis ini sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT bentuk syukur apa kok syukur? karena makna dari syukur adalah sorfuniam lituatilah menyalurkan kenikmatan untuk menuju ketahatan kepada Allah ini kau keliling kelingan sudah koi, Pak Aji Muha dulu kasihan sama jamaah akhirnya sama beliogus saya izin pulih gak? saya bantu majlis ini pulih apa, Pak Aji? saya belikan proyektor akhirnya manggil Mas Zidni butuh berapa? kalau 15 butuh satu proyektor dan layar dan kabel-kabelnya anggarannya berapa? 10 juta, Pak Aji berarti kalau 15 150 juta pada waktu itu sama Pak Aji Muha langsung dibayar cash disini merengas merengis kalau jauh seneng saya kudu didukanya layar aku yang kudu amanah nah, tindakan seperti itu bentuk apa? bentuk nikmat yang harus disyukuri akhirnya Pak Aji Muha dikenduin nikmat bisnisnya lancar akhirnya disyukuri dibentuknya sudah kau teman jelis ini ini mau semerep layar-layarnya ya Allah khus Alhamdulillah lagi Pak Aji layar-layarnya dengan manfaat Alhamdulillah mulak no lancar terus bisnisnya Alhamdulillah mungkin ditambahin siap siap jumlah lagi nanti padahal beliau ini gak natip jarang lagi masalah ya Allah perjuangan ini bentuk syukur kenapa kok diharap bentuk syukur karena nikmat dari Allah arupi rejeki kan nikmatin uang diwih-diwih gitu jadi kan enek yang nikmatin pinter enek yang nikmatin badul suaranya api uang kerungu suaranya badul nangis enek uang suaranya margono uang kerungu suaranya margono ngamuk-ngamuk ya itu kan nikmatin uang terdiri diwih-diwih enek yang nikmatin uang ini pinter omong anggerak uang 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 ya itu piye caranya nikmat-nikmat diwih-diwih-diwih diwih-diwih diwih-diwih ini jenis syukur serfunia lito atila jenis nyong uang 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 aku tidak bisa menghormati dari margono aku tidak bisa menghormati dari badul aku tidak bisa menghormati dari masesan tentus aku ini menghormati cara menyukuri nikmat carilah kelebihan dalam dirimu gunakanlah untuk kebaikan ini cara menyukuri cara ini kamu tidak paham ingin berjuang seperti mas Bimo ini salah satu bentuk syukur Pak Udin ketua sijata dia juga berjuang apa? ini dia menghormati ini menghormati makjum mengimplementasikan bentuk syukurnya apa? mungkin ketika hari Jumat karena beliau pinter masa atau sudah ke Jumat atau apa? karena orang itu syukurnya atau dakwahnya dalam hidup ini pasti beda dengan panjenengan dokter dengan ilmu kedokterannya pedagang dengan kejujurannya pedagangnya tukang son dengan caranya sendiri mungkin orang yang mengajikan itu bisa melakukkan khidmah mungkin orang yang menyambut juga bisa menghormati ini dikumpulkan yang dikumpulkan tapi ketika kita itu bisa memikirkan seperti itu ini bisa menghormati insya Allah dan ini kan belum menyalur dikumpulkan tapi dikumpulkan dikumpulkan tapi dikumpulkan daripada aku nabuh yang dikumpulkan mending tak nabuh hadrah karena dikumpulkan ini orang masalah tapi kan uang akhirnya demen kalau nabuh ini hadrah ya Allah ya Allah keringan utang-utangku keringan masalahku orang itu bebas mengimplementasikan bentuk syukurnya masing-masing bahkan kemarin saya itu di wali kota ngaji di wali kota Surabaya itu ada orang namanya Aan masya Allah ini sakit Pak Aji sakit dengan langsung duit sudah aku dikumpulkan 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 kalau itu luar biasa dengan kondisi ini sakit apa? apa? Autis jadi tidak ada dikumpulkan dikumpulkan tidak apa? tidak apa? sakit jadi gerak terus saya sampai kaget saya tidak apa? sama Pak Wali dulu pernah dihadiah motor motor itu digunakan bekerja tamparan keras uang sehingga ada ini kelapai nyekel nyekel tep nyeke nyekel tep nyeke obah terus tapi dodolan susu dodolan apa? roti auka dodolan roti-roti keliling ini jangan dikatakan ini ini implementasikan bentuk sukure dalam kerja ini yang sehat rokokan kedul ngopi metu di rumah lawin di makan rai sehingga saya melibu kamarnya video kalau gandaan tiktok lalu tiktok terus malah kadang rodo umuni rodo ngawur jelaki 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 ya? 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 ya itu ya itu padahal diwiti ini diwiti 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 saya pinter-pinter nyukuri nikmati panjenengan mumpung jelaki jelaki sehat kerja lah semampu panjenengan apa ini panjenengan buatan tau tau di sini kerja dodol keripik dodol sarung dodol apa dodol pokok orang harga diri akhirnya dodolan ngaji itu aku ingat yang aku ngarep yang aku ngarep yang aku ngarep yang aku ngerti itu ngantel terus itu gak tipis ngamuk yang ini ngambut kadang ngelitin gendronan kalau ngaji ngelitin gendronan ngelitin gendronan kadang aku panitian mungkin berbual seperti ini suhu kentun 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 ya kan tadi, ya kan mas biasa ini, ya kan? ya, ya, mengerti mas jalali kari sejauhnya, kalau jalali ya amanah padahal ya ratak tatak loh ya nah, keistimewaan kalau orang bisa mensyukuri seperti itu mungkin dengan basnya kala-kala dia itu juga menghibur, kemarin makasih waktu dipajik bagi ya, sudah menghibur jamaah saya, nah nanti tak tanyai kesannya gimana itu, ya, nanti tak tanyai nah, ini tak lanjutkan masalah syukur ini tadi ya, nah ini kok bisa nyukuri, apa ini? lah apa ini ngajinya nyukuri nikmat, nikmat sehat, ini mas David Blizat, ini harusnya mas David Blizat malang ya, mas David mas David Blizat ada Joko malang gelem ngaji mereka, yang punya son system pak muha itu, lah itu ngaji, nyukuri nikmat berarti, awak isi hat digunakan ini ngaji awak isi hat tinggi sulamatan, awak isi hat tinggi-tinggi nah ini nyukuri nikmat, keistimewaan kalau orang mampu bersyukur apa? asyukur, oi yidun lil maujud syukur itu akan menjadi pengikat dari nikmat-nikmat yang sudah panjenengan miliki wa so yidun lil mafkut dan dapat memburu atau menarik nikmat-nikmat yang belum ada pada diri panjenengan bocah jumblu golek bojo wanger istiqomah ngaji, istiqomah sulawatan malam jumat sebagaimana dia juga menyukuri nikmat-nikmatnya dalam dirinya wos, aku kiyo lunggar, aku kiyo rangang wos, orang repot, wos, aku tak majlisannya, aku tak sulawatan so yidun lil mafkut nikmat-nikmat yang belum dia miliki pasti akan datang, termasuk istri yang so solehah gampang, mulanya jarang ceritanya, cahkok gelim ngaji, cahkondok akhirnya ketua itu gak payu rabi itu jarang, tapi ini garangan wakih garangan wakih, kadang sampai jubel dihecer kadang sampai melaku selerakannya dibuka ya loh uang juga enak sengsir dihidr, 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 tawak-tawaknya juga enak sengsir karena yang enak kuih karena memang orang tahu nyukuri nikmat tapi orang kuih memang bisa nyukuri nikmat kalau si ibu-ibu ngeteniki sehat di majlis yang saya yakin tambah sehat dihidr, 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 dihidr tapi kok jengan panggah seregat majlisan insya Allah, mari kita tambah ke ini, saya yakin yang tani tambah baruka yang ternak ngarit, insya Allah ternak ya tambah ke yang ternak kerjaan-kerjaan dimanapun muka-muka, kariri kita tambah say maka ini yakin ini masya Allah, majlis ini aku jengan upeni ini jengan-jengan ini dani aku dihidr, 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 dihidr aku menangis terus istiqomah majlis ini, kalau menangis suara ini jeluh ini menangis, menangis menangis muka-muka, dani tambah baruka alhamdulillah buku itu syukur wama bikum min nikmatin faminallah sejalan dengan ayatnya Allah di dalam surat an-naha ayat 53 wama bikum min nikmatin faminallah, karena sesungguhnya nikmat di sekitar kita, semua ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ketarani ya Allah ya Allah sebenarnya ada apa di dalam kusikdam emak-emak ingin nyerang ingin nyerang kongesor sebenarnya ada apa wama bikum min nikmatin faminallah semua ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahaya enggak lontik ini aku lontas jagungan oleh Pak Haji ya Allah Pak Haji esti ini perkembangan ini kok besar ya Allah sampai ngaji ini dinti duluri seng perhatian kata pangis ini Pak Haji nyaduh gak nih muka-muka ini dilulu Allah muka-muka bucah-bucah ini semangat uribi ya tambah api maksudnya aminallahumah amin terus caranya syukur malebri pun mulailah mensyukuri hal yang terkecil diantara nikmat-nikmat karena uang biasanya gilang syukur ini lagi nanti nikmat oke contoh rasa hangil-hangil saat ini aku garangan aku panceng rasa halat karena aku repot nyambut jadi ada suguh aku kayak Pak Haji Beki kayak Pak Haji Moha aku ya salat tau enak tau enak ya brah aku saat ini aku sibuk kerja aku sibuk beli duit sibuk nyarutang jadi aku ada suguh tenan aku ya penuh ini berarti kan uang syukur ini aku ngerti ini padahal dahwi pun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man lam yaskuril kalil lam yaskuril kafir uang ku ini raiso nyukuri barang sing cili uang ku memang ya rabah nyukuri nikmat sing gede isu kaya kok di ambekan orang diampiri israel alhamdulillah alhamdulillah dan salat duit rejeki ya sudah aku subuh orang kau mau uang apa rujuk kok ini leh orang kau langsung bengak bengak isu kaya lebar subuh subuh apa pihak ya wastangi masalah alhamdulillah israel kok ramampir berarti jik oleh ambekan sholat pak duit rejeki syukur-syukur cedok cacili apa buca yatim sudah aku ini orang ku lundang semangat kaya ngajinya itu satu ibadah orang yang menemui pagi harinya semajib sebenarnya dia itu untuk membaca tasbeh tahmid mungkin namanya kan pengajian ini kan diinginkan tahmid, tasbeh, takbir itu sebagai mensyukuri sendi-sendi kita yang mana di dalam tubuh kita ini nak kleru nak ngajaknya nak tolong atus widak sendi ya nah itu kudus disyukuri dan isu-isuk dengan muka dimayu taruh mulet teranggulis nguamu karbujuni teranggulis nguamu artanggane berlepikilo kayak jikturubara ngatan suaranya ngelak gitu dia tau yang orang ini yang syukurannya yang syukurannya nikmati panjir dengan isu karena apa? man lam ya skuril kolil lam ya skuril kasir orang kalau mensyukuri hal yang kecil saja tidak bisa pasti nanti kalau dia menunda-nunda syukur ada nikmat yang besar juga tidak ada tidak akan bisa mensyukuri nikmat tersebut mulakno ayu belajar bersyukur tidak usah menunggu sesuatu yang besar tidak usah menunggu nikmat yang besar ketika kamu mampu mensyukuri nikmat yang kecil maka nikmat-nikmat yang lebih besar pasti akan datang dalam hidup panjirnya amin Allahumma amin mulakno rasajili hati rasajili hati pokok jenengan istiqomah ngaji mari kuiwai nyambut gai nyambut gai jangan berkecil hati jenengan mendapatkan rezeki jenengan kudu jenengan kudu seregep seregep matur su suun peronan apa nik uang kok semisal contoh nake contoh ya jenengan kudu belajar serib kudu bahkan jenengan itu penuh jenengan yang kudu misal jenen jengan sepuluh jengan kudu nge-jeng jenen jengan kudu jenen karyawan yang dimana yang kudu ingat jengan dengan manusia, berarti dia juga tidak mampu berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janjinya Allah orang kalau mampu bersyukur nikmatnya tambah, kalau tidak mampu bersyukur tidak mau bersyukur bencana-bencana agar Allah akan datang pada dirinya nah, ujubillah, amin nah, tiba-tiba, ini karena diri ini, rezek ini mesti berhubungan orang menung mulet, apura bingung Mora, aku kok dilalah jadi karyawannya blizzard jadi karyawannya pak kompa ganda ini aku yang karyawan aku ke Cudewe gak bisa itu tidak akan lama oke, maka orang yang berlain mas orang yang berlain lah, uangnya ya rancangan terus, karena perang-parang sabuk, sabuk, sabuk karena kadang kamu ngaji itu seorang emosi dan aku kadang aku menempat wala yang harus mengawal aku, sabuk sabuk, 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 sabuk ini menungso kadang kemulauan, ngerasa dibutuh, kadang ngerasa apa, tapi kudu, hikmah yang ngaji, ngeduk nenek wah itu menungso biasa, orang enak beliau-beliau, orang enak beliau itu pilih kadang aku jatuh Satgas, ya Allah, matur suun Pak Satgas, lah orang enak Satgas itu pilih, montar di jamaah, sama ini pilihan ini gini-gini harus rokok, narkam kelelet, dhul, dhul, montar di pikir ya pernah? montar di pikir, baru aku keleru titik, kalau Satgas keleru titik, ya bengok-bengok nah itu kan menungso ngebeniku, mulak pinter-pinter matur suun kali waduh-waduh menungso, kali uang sing saduri, yang menjadi perantara di sekipan jenengan, istilahnya apa? kalau istilah jawanya, jangan sampai kacang lupa kulit, bener kurawi? kualik kurawi? bener ya wawi? ya, berarti ya nyemak tenang wawi syukur yang benar, kata para ulama pripun, asyukru makrifatun birjanan, harus diakui di dalam hati pak waduh-wadi kurun bilisan terus ya diucapin hilisan loh, kulam matur suun ini kok, loh kulam pun matur suun tengah tiap tapi, cetuk uangnya kulam biasa juga, gaulah pak waduh-wadi kurun bilisan, kamu juga harus berani mengucapkan, itu nikmat kok, ya Allah oke, lho, mulaknya wawin yang bisa ngaji, wawin gampang mesu, kalau uang semisal, nampak ngejad kayak story kalau uang, kayak margono, mau uangnya harus tim hadrah di lalahan di hotel orang kok hujat kalau jangan mesti mikir, ini orang karuan yang pamer kayak persepsi utakku, sana-sana, ini tahadus binikmah menunjukkan bahwasannya mendapatkan nikmat dari Allah, pencapaian perjuangannya ngerti loh orang kok di sini jadi uang kuper anggar semisal, katakanlah, kalau aku dikapankan nombak H2 jadi gak nombak muha, pak jibeki ini punya H2 montor CC ini pirot, gitu pak ji? seribu ngomelok motogipi gaoleh ngomelok motogipi gaoleh kebantaran pak H2 ngomel, kadang aku jajah ngomelnya ngadang tatu jajah ngomelnya ngadang tatu jajah padahal pak ngilih aku bareng yongono diralah, aku yang gampang ngoleh kelambi api-api termasuk pamohai, kadang kalau habis dari Singapura dari mana ini membawakan sahabat merk-merknya aku tidak ngerti kadang berusing di rumah, itu ramai 50 juta selagi, ya Allah, sepertinya Pak Jiah kadang gak itu rata-rata mas tidak, gak rata-rata kalau saya minggu tinggi uang itu, orang paham wah, sudah gak sederhana lagi sudah gak sederhana lagi padahal aku ini 50% dari kehidupan saya kabel yang kaya uang sampai mobil barang ini yang kaya uang terus jadi jangan pembawa, tidak kena pembawa, jadi jangan pembawa, tapi tak jelas nggak ngerti jelas, nggak ngerti jelas, nggak ngerti, nggak ngerti, nggak ngerti, tidak kena, kadang, masalah, selawai juta, pokok masalah, sesenggol uangnya, saya enggak tahu bukan, soalan, tapi bisa selawai juta itu pertama saya itu-lalu, aku bisa sesenggol itu, enggak, enggak enggak, 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 enggak jadi orang ingat, robot ini, kita dia telikanya, saya enggak nampang kita tidak akan memiliki persepsi bahasanya ini orang kaget, kadang orangnya kaget orangnya kaget orangnya aduh, diundang semua orangnya dihidup nilai hutan, makan breakfast waduh, itu mahal padahal orangnya tidak mengundang padahal, ini adalah salah satu bentuk pencapaiannya menunjukkan bahasanya ini nikmat dari Math añadahi abaduh cumaomme ala saya ceritakan ke-9 tayoi saya ceritakan seperti itu Alhamdulilah Sobat aku ngomong ini amaran acaranya pak gak enak ngomong ya Allah, bagus gak enak, tapi gak meteng-meteng ini kipripon tapi ya, ini bingung ini lah, kerungu salah pak dikira kayaknya ngegek nih padahal kayaknya kondong ini lah syukur ini aku ngulaknya, makrifatun biljanan harus diakui di dalam hati walikrun bilisan, wa amalun bilarkan, dan harus dilakukan dengan tindakan jadi gak cukup, g-story tak yura cukup tapi ini, ini g-story ini wau tak kabur, ini yura api ini g-story ini wau kok pamer yura api mulaknya kadang ini, mana sekali story ini diang ini gereng karuan, memang bener bisa jadi, karena iri ada nikmat orang yang dia lihat mulaknya, wakul lu di nikmatin maksudun, setiap orang yang memiliki nikmat pasti di belakangnya ada orang-orang yang... bi-dos, bi-dos maturus yang saing ini alhamdulillah, mas gendus ya sabar ini gerutak, 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 gerutak berapa jauh dirunya? nah ini, alhamdulillah mau gak mas Iban, mic-nya ini nah, coba kita tanya mas Iban coba salam mas Iban terus sampai sini wah ini santri semua lagi pada ngaji saya kok kayaknya gak pas gitu, kalau gak pakai peci baru mau beli tadi depan ternyata dikasih Gus dikasih peci ini dikasih sarung ini wah, badai itu kusik jam seri sih itu namanya ini baru sekali saya pakai sarung gaya begini Gus biasanya gimana? yang biasa tuh kayak biasa cuman ini... lapis yang bagus gini ini namanya bronkos latu-latu terus saya bilang bagian ini mesti di belakang oh iya ternyata ada tata caranya ya iya jadi ini Gus gimana Pak Mas Iban? kemarin tanggal 31 Januari tahun lalu siap itu jadi momen yang luar biasa waktu dirumahnya Pak Haji Beggy betul nah ini kan pernah konser itu Pak? iya itu kita manggung terus ada kembang api kan? bener itu kembang api kita udah selesai manggung kembang apinya masih main juga gitu kan kayaknya ini melebihi acara tahun baru di Ancol kayaknya wah iya kembang apinya ya Gus? iya Pak Haji Beggy langsung ngambil kembang api dari Singapura wah apalagi luar biasa import makanya saya niatan saya kesini tuh pengen belajar Gus siap tapi kayaknya cuma kalau satu malam tuh gak cukup buat saya weh siap tepat sangat buat mas Iban kira-kira yang membuat panjang dengan tertarik ingin kesini itu apa mas Iban? iya ee kemarin kan alhamdulillah terima kasih banyak Gus saya udah diajak untuk kolaborasi sama Gus gitu siap kapan-kapan nanti kolaborasi lagi kalau ada yang mampu tapi iya iya makasih nah sebenernya saya justru berniatan mau ngajak Gus Iqdang sebagai pemain band juga wah untuk kolaborasi untuk kolaborasi Gus wah tapi kolaborasinya gak main band kita jamming aja apa itu jamming? jamming itu ngejam ngejam itu apa ya? apa ya? ngejam ini montor macet nih Gus apa pak? kini konjone pakmu ha main bareng main bareng main bareng jadi niatan saya insyaallah pembelajaran semalam tuh gak cukup buat saya saya pengennya belajar berhari-hari sama Gus Iqdang gitu saya mau ngajak Gus Iqdang untuk kita kolaborasi kita belajar sambil jalan-jalan ke Tanah Suci Gus wedeh ya mungkin temen-temen disini temen-temen Slankers ada yang bisa terlibat untuk ikutan yuk kita menuju perjalanan spiritual bersama Gus Iqdang insyaallah dengan temen-temen Slank juga Gus November saya berangkat akhbarin satu pesawat insyaallah oh iya Gus sama anak-anak ini tapi ya gak tau belum daftar niat saya satu pesawat setelah booking satu pesawat tapi buh cah-cahi ngatasi porai ini November iya Pak Aji ya awal bulan sama Pak Aji Beggin juga nanti kita ngejem di di pesawat oh iya ini pesawat sambil kita cari konta yang banyak sama Slanker sama November itu boleh Gus nanti kita ngobrol siap kita ngobrol intinya sih sebenernya pas banget Sabi Lutoba tuh dengan kita punya follow kita udah insyaallah melakukan perjalanan kehidupan ini insyaallah menuju ke sana colok kita semua terakhir dengan khusus khotimah Amin Mas Ivan dengan itu asli orang mana sih? aku orang aring Gus saya saya ada saya ada jawa nya Gus siap saya ada jawa saya ada padang nya jawa nya itu saya malang berarti bahasa saya apa iya Siti Siti Gus oh Siti Siti tapi di Jakarta ada yang kenal saya nggak itu? wah Gus ini tenor loh walaupun bahasa jawa iya kan di Jakarta kan banyak orang jawa Gus oh tapi kan Betawi juga kayaknya iya Betawi Betawi sih iya Betawi sih iya ya tapi kan bahasa jawa banyak banyak ya utama tuh pedagang-pedagang warta kan bahasa jawa semua Gus jadi kita itu sudah dikenal ya di Gansara ya wah luar biasa nih Gus Sikdam tenor sekali oh iya manggungnya manggungnya Gus Sikdam itu mengalai-ngalai slang bisa aja jangan gitu dong Gus saya dapat bocoran di belakang Gus gimana? di belakang tadi Gus Sikdam tuh sehari bisa 2 titik 2 3 titik wah kalau sering 2 titik 3 titik masuk ICU Gus saya dulu sering sering infus dikit-dikit sakit dikit-dikit sakit karena belum menikah sekarang kalau sudah menikah ya bisa infus sendiri wah sepura nyelele alhamdulillah tapi gimana ini tadi kita ajak keliling kok sama temen-temen sama Pak Bimo ajak keliling gimana komentarnya Pak Jindengan luar biasa semangatnya orang-orang ternyata memang makin tak makin lama makin tahun makin kesini banyak banget orang yang memang giroh untuk belajar agama itu makin banyak dan saya lihat betapa mereka mencintai Gus dalam rangka mereka untuk belajar memperbaiki diri dan mengenal Allah saya lihat itu Gus kapan-kapan itu loh saat tim gitu loh diajak ngaji disini ya satu-satu saya dulu Gus terus Mas Bim-Bim Mas Kakak boleh insya Allah terus nanti Mas Bim-Bim tak siapkan nyanyi itu saya yang masih inget itu Bim-Bim Bim-Bim jangan menangis terus jangan nanti nangis beneran tapi baga gitu waj tak ganteng ini orang ganti-ganti baga ngomong waj tapi karena si nyanyi musisi ya benak pak tapi karena si nyanyi gono parahnya jecek denan gono gono jangan menangis ya benak aku karena Pak Kaji banget saya sama Pak Kaji Beki habis acara itu ketemu istrinya Pak Kaji Beki ya gitu saya Bim-Bim Bim-Bim jangan menangis ketemu siapa saya gitu saya pertama kali loh itu nonton Slank tapi damai ya waktu ini ya Alhamdulillah istimewa ya tahun baru pesa tahun baru yang sangat unik istimewa buat buat kita disitu unik karena biasanya kita tahun baru mengapi hari belakang pasti ada yang pegang botol gitu kan kalau kemarin gak pegang bendera gambarnya saya ya dan yang pegang mak-mak ya aduh keren ya kemarin ya ya semoga tahun baru depan kita lagi jadi ngaji dulu kita kontrol ya karena babnya kayak syukur tadi pergadian tahun itu kan bertambahnya tahun harusnya kan kita mensyukuri ini syukuran baru baru kita botol lagu ini baru seleng itu ya Pak tidak boleh tahun Narem Israel ngambiri Pak bahaya iya kan coba mas mas ikan duduk dulu biar tambah tahun nanti tak panggilkan jamaah-jamaah yang dari mana gitu ya tapi sebelumnya saya boleh tanya Gus ya tadi kan mengenai syukur Gus siap kita kan memang harus bersyukur sekecil apapun nikmat yang Allah berikan bener tapi kalau misalkan kan pasti yang diberikan oleh Allah ke kita itu kan pasti adalah satu-satu yang terbaik terbaik pasti baik itu yang senang mengenangkan kita walaupun yang tidak bener kalau misalkan kita sakit bener atau kita jalan naik motor tiba-tiba ketetap yang listrik atau kita mengalami kegagalan pada saat kita berusaha apakah itu harus disyukuri juga Gus? harus disyukuri terima kasih karena ketika manusia itu mendapatkan sakit sebenarnya sakit itu adalah menebus dosa-dosa kita makanya kalau ulama-ulama itu kadang ada dulu wali itu gak pernah sakit dongoh minta ke Allah segera diberi sakit karena jangan-jangan saya itu gak diperhatikan oleh Allah makanya sebagian orang itu ya duduk boleh kayak orang itu mendapatkan ujian itu sebenarnya dia itu dicintai oleh Allah iya mendapatkan ujian dalam hidupnya dia itu sebenarnya kok merasa hidupnya itu sulit atau apa sebenarnya dia itu dicintai oleh Allah walaupun menurut dirinya itu adalah ujian seolah-olah bahkan sampai ujian yang dia seolah-olah tidak mampu ya Allah seolah-olah bahkan kadang kita sampai seujurn kenapa Allah gak tiga dengan kita padahal kata Rasulullah s.a.w. iya ahabau abdan ibtalah ketika Allah itu mencintai hambanya Allah akan mengujinya ternyata seperti itu dan ketika seseorang itu mampu bersabar akan ujian Allah kata Rasulullah apa maka dia akan dimuliakan oleh Allah itu ketika mampu bersabar ketika dia mampu ridho yaudah ini memang takdir Allah contoh paling mudah ya kemarin kan habis pemilu apa gitu ya misal dia nyalon habis meliyatan kalau dia tidak mampu ridho dia pasti sakit bisa-bisa stress iya kan tapi kalau dia memang ridho modal yang saya pakai ini adalah nikmatnya Allah dan mungkin ketika saya tidak jadi ini adalah takdir terbaik yang diberikan Allah ternyata apa hasilnya wainrodiyah istofahu dia akan menjadi orang pilihan Allah s.w.t. makanya rata-rata orang yang sukses-sukses itu dulunya mesti pedih contoh ini ini contoh muda ini kayak saudara saya yang jarang kesini makanya dapat contoh wajib moha ini dulu masya Allah beliau itu waktu pertama ke Kalimantan ini ya izin gak tau orangnya marah apa enggak ini gak ceritakan ini tapi beneran ceritanya gak dikaitu pertama beliau ke Kalimantan dia itu gak punya temen di alas bahkan punya mobil makanya dikasih plat 92 92 itu perjalanan beliau menuju Kalimantan tahun 92 disana gak ada harapan mau kerja apa saudaranya siapa gak tau dan tiba-tiba pengalas ini ibu ketemu anjing jadi dia itu bikin rumah-rumahan di pohon di pohon bawahnya ada anjing nunggu namanya Molly beliau selalu ingat itu bahkan ketika beliau nyeritakan ke saya dia mesti mengeteskan air mata perjalannya luar biasa bisnis kadang berhasil sampai pada titik dimana dia benar-benar luar biasa lihat ini sekarang masya Allah luar biasa sudah koknya luar biasa kemarin pulang ke ngajuk itu saya dikirim video saya dari Mekah Nangi saya morong sarung itu habis 70 juta di kamar gunung saudaranya semua dikasih yang dikirim padahal beliau gak pernah pulang setelah itu gurunya SD dulu guru olahraga sebagai bentuk syukurnya Pak Haji Moha ini diumrohkan umrohnya yang VIP awal Ramadan itu 100 juta iya jadi ini guru saya kamarnya harus terbaik kalau bisa view kakba guru beliau terus saya tanya kenapa Jin Anok seperti itu karena dulu waktu kita masih sekolah Gus kita kesulitan apa-apa akhirnya guru saya suruh buat keliping pernah denger keliping duluan ada terus Mohaimin ini suruh jual nah itu guru saya gurunya sekarang usianya 90 berapa hampir 100 ini kakeknya ini kakeknya ilham ini ini cucunya ini dikasih sama aja nanti Pak Haji diumrohkan enggak luar biasa Pak Haji Peggy sahabat saya sekarang suksesnya luar biasa kayak gitu dulu wah bisnisnya luar biasa perjuangannya ditinggal ayahnya diamanai adiknya gimana dan pesan terakhir ayahnya aku titip adikmu adikmu itu sukses bapak tinggalan ini semeni ini apa kata ayahnya Pak Haji Peggy tergantung api orang insya Allah sukses kayak bapak ini awak muka api ya aku enggak ngerti masak Allah akhirnya karena memiliki tanggung jawab bahkan waktu saya pulang dari Magetan kan Pak Haji Peggy dulu pernah di Magetan di jalan itu cerita beliau saya gus dulu dalam satu minggu itu tiga kali saya cerah 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 wilau wilau sampai sekarang dikontrol pakai HP saja usaha sudah jalan ya itu tadi makanya jangan pernah putus asa atas ujian-ujian Allah positif thinking saja berhusnudan saja pasti dibalik kesusahan ini ada kemudahan-kemudahan dan sejalan dengan janjinya Allah di dalam surat al-insiroh fa inna ma'al usrius fa inna ma'al usrius setelah kesulitan pasti ada kemudahan makanya itu kalau bisa ditulis saja dibokong truk di apa agar ketika kita itu ada kesulitan apapun kita ingat dibalik semua ini pasti ada kemudahan kalau orang seperti itu tidak ada orang itu kok frustasi bunuh diri enggak ada jadi nikah sama calonnya bunuh diri bunuh keluarganya insya Allah enggak ada berarti yang terbaik untuk kita ya seperti ini itu mohon maaf tadi kok malah melebar kemana-mana karena ya saya itu seneng dekat dengan Pak Aji Udin ini wah ini juga luar biasa sekarang masuk saya sini ketunggah si jaga ini makanya saya itu kalau ketemu pengusaha-pengusaha itu kita enggak ngomongin apa-apa gimana toh Panji dengan bisa sukses seperti ini Masya Allah luar biasa walaupun cahadro ini yang semangat dia enggak ngileh ini anak hidro saya itu dulu kalau ada acara kasian pinjem ke desa grand mag desa di desa terus akhirnya lambat laun ada Haji Mustafa superkirun ngasih satu penting istiqomah sampai mereka itu tak bilang nih istiqomah sabar pegel sabar sehingga karena pinjem pinjem ke desa grand mag kecil terus akhirnya nanti dapat kas kas madras itu dikit nanti kalau uangnya enggak saya ngono mecucu bendaranya mecucu sama saya marah mecur sampai mulutnya itu kayak burutu ayam itu nesu akhirnya karena kesabarannya anak-anak ini lambat laun kenal Pak Haji Beki punya AIS pinjem Pak Haji Beki lambat laun sudah punya rasa malu ingin tunggu akhirnya sekarang dua akhirnya sekarang berjalan lancar Alhamdulillah makanya monggo belajar yakin semua takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk Pak Jendengan kita jangan pernah sungguh dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk mentok nganu itu tadi mentok apa itu tadi misal mentok yang mistik pokoknya ada kasusnya nganu ya sebabnya oh itu yaudah ini biar nganu biar mas nganu tahu coba ada yang rombongan kudung putih itu rombongan mana? eh ya yang lumajang kemarin repos mana ya? lumajang lumajang dulu mobil avanza lumajang mana orangnya? eh bagus lumajang lumajang ini terus bagus ini bagus bagus ini loh ini lumajang eh perempuan itu juga lumajang ibu-ibu itu eh bagus 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 ini lah ini kita bagus ini lah masya Allah malam hari ini gak apa-apa ya? kita belajar dari kehidupan banyak orang ya setenang semangat selamat mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gosikams dan sedoyo yang temeriki walaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa mas? ulo amin ulo rizki kus mas amin mas amin naik mobil apa? naik avanza sennya ini bulu kera yang tadi belakangnya di gasis tulisan apa tadi? itu tulisan ngalap berkah ST nya lumajang 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 ini mas jadi dia dari lumajang tadi itu saya saya itu jarang-jarang buka hp waktu suwong suwong ini apa? sergabut waktu saya gabut buka hp terus saya itu nyekrol kok ada orang berangkat ke sini dari lumajang ini terus belakang mobilnya dikasih stiker ngalap berkah ST sabli tubah itu maksudnya ini pertama kali masa? amin saya kebetulan sudah dua kali di sini ini tadi berapa orang? saya tadi lima orang dari lumajang kenapa kok cinta sekali kayaknya sama ST? dulu pernah yang pertama itu pas ini di renov oh iya masih hambur adul saya mengharap itu udah dapet view ini view yang saya bilang topah ini caranya makanya view kabah view ini gebiak oh iya itu lah ya berarti ya nah ternyata ternyata sampai sini yang pertama kali itu saya sebenarnya cukup kecewa tapi gak apa-apa soalnya view nya itu lawang oh iya karena saya ngaji disitu iya tapi gak apa-apa oh iya terus saya itu ya agak mengamalkan yang ini yang ini yang maaf yang 100 kali itu dan alhamdulillah belum satu bulan alhamdulillah banyak sekali rezeki yang berjuduran daripada sebelumnya iya berkah istiqomah istiqomah padahal dapatnya itu dari sosial media atau pas hadir disini? dapat di scroll-scroll tiktok padahal sosial media enggak 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 pamer sebelum mengamalkan sama sesudah sebelumnya yang didapat apa sesudah apa coba ceritakan yang sebelumnya saya kebetulan pekerjaan saya freelance fotografi yang sebelumnya itu kemungkinan sebulan itu bisa dua atau tiga kali keluar untuk kerja setelah mengamalkan itu kan gue juga mengamalkan satu bulan itu mengamalkan dan kemudian hasilnya terus saya mengamalkan belum satu bulan itu satu bulan itu bisa keluar sampai delapan kali gue nari tangan iya kayaknya cewek-cewek bisa nanti cari-cari keluarganya yang randu buatan gue kok masalah yang dikabari dikabari kok buatan-buatan dikira lebih cekal orang-orang ya maksudnya gini bukan kok saya yang dukung kalau memang foto yang itu pandangannya dijaga dijaga kalau ini bener-bener yang api pulau moto wedding sana yang hot-hot oh iya mantenan kadang-kadang fotografer cabai malik koprol kalau kayak pulau buatan tapi semoga istiqomah luar biasa dan sejak itu tambah cinta dengan SD ya akhirnya saya memutuskan ke sini lagi padahal kita belum pernah ke Lumajang Mas Iban belum pernah saya itu karena jadwal saya terlanjur kacau sampai Maret 2005 jadi dulu ada orang datang tak kasih tak kasih jadi nggak bisa sekarang kalau orang minta jadwal saya marah-marah karena itu sudah sudah terjadwal iya sudah sudah penuh yaudah ini Sudhakoh ini dari waduh 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 kutah KB dari Mas Bimo Alugoro ini caron wakil bupati Temangkung ini ya terimakasih dari jauh ya dari Lumajang guys nanti buat beli bensin lah Ji, goro, telu, papat, limo, enam, bitu, walu, songo, semuluh satu juta alhamdulillah ini ada sarung mangga 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 itu yang ini mangga itu yang alhamdulillah mangga itu yang kasih sponsor ini apa mangga itu yang kasih sponsor apa itu lampu-lampu ini 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 terus sama ini makan teman 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 ga usah dimarahi pak satgas jamaahnya ya macem-macem kayak gitu tiba-tiba pingsan kasih uang bangun ya macem-macem lah namanya manusia kita ga boleh suhu suhu ini pak sabar ya pak ini gua maturnon ya maturnon pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uang salam oke sepertinya aku ngerti ya coba micnya dikasihkan mas ilham ini vokal sini kasihkan vokal ilham ini nah wah temanggung ada mana temanggung bahwa ini calon rakyatnya mas bimu ini ibu-ibu temanggung ada? yang ditanya temanggung temanggung dulu mana? ibu-ibu temanggung mana? ibu-ibu temanggung ga ada? coba lagi-lagi ini dulu temanggung temanggung mana temanggung? berdiri bisa nanti ke ibu-ibu habis ini ke ibu-ibu cek 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh penepanggung siap saking temanggung kecamatan ibu-ibu tembara ini garangan-garangan saking pasar silopampang silopampang gini kompas kalau pak bimu mana daerah mana pak bimu? gini kan? oh paraan paraan nah ini nanti insyaAllah doakan di ijabah ini Alhamdulillah jagat silaturahim mengatakan markas sabidulutubah kalau mau berangkat dalu waw dalu waw dalu jam setosong terus nyampe merikin itu jam 6 pagi setengah 6 siap Alhamdulillah jagat sarapan-sarapan nasi pecel terus melebat merikin jam walu jam walu jam walu siap 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 Alhamdulillah berapa orang? 18 berapa mobil itu? satu mobil siap Alhamdulillah Alhamdulillah pertama kali ya Pak minta doa ini sebatas ibadah dengan Allah tambah semangat istiqamah amin keluarganya berkait dengan Allah amin 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 ini untuk nanti untuk transport dari mas bimu sudah koknya akan dijauhkan dari musibah dan balak amin 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 terus ini ada sarung nanti buat jenengan gendak layan nah terus ada kudeg nah ada kudegnya mas asun nah buat sarapan sarungnya gusik dam seris coba jangan teriak teriak ini yang perempuan dulu saya miknya dikembalikan ke mas Ivan nganu bunda solika apa wih duduk ngerisik nah coba ngerisik itu ngerisik ngerisik dulu pun duduk bu kalau sudah ditujuk duduk pun bannernya diturunkan pun bannernya diturunkan dikiro kampanye jinan jinan berdiri gak apa-apa nah pun wes pun nah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai gini wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai senangnya dikasih ke mbak apa lampu-lampu namanya siapa bu umu khasuna umu umu khasuna dari inggrisik panggilannya ibu? ibu umu ibu umu mci walaku lah kok ngeruk tegus lelatu apa walak deput tegus ibu umu kesini berapa orang? tujuh tujuh orang naik apa? naik avansah naik avansah ini komunitas apa? ini ibu-ibu soleha ini mantan garangan watigus jadi mau menuju tauban Ini loh Mas, masih mantan garangan wati ini loh Sekarang menuju tobat Makanya ngaji kesini Gus, biar dapat barokannya Gus Amin, ini pertama kali kesini Iya, ini perjalanan Gus Berangkat jam berapa dari Inggris ya? Tadi setengah delapan Ke Masjid Arahman dulu Habis itu ke Bung Karno Langsung kesini, jam setengah empat Sudah kesini Siap, Alhamdulillah Setengah empat sudah berada disini berarti? Iya Gimana perasaannya? Wala, perasaannya gimana ya Gus ya? Campur aduk pokoknya Is, gaduh-gaduh Nano-nano Rasanya ading ini tuh bunga Tapi gak penting loh ya Ini yang jauh-jauh dari Inggris, dari mana-mana Saya mohon maaf, ini masjidnya mau dibangun Jadi masih amburadul Gak penting sih? Insya Allah waktunya katanya 6 bulan itu akan lancar Dan semoga cepat jadi nanti jamah akhir itu biar enak gitu loh Ini proses pembangunan Gitu gak lancar ya? Ini ada sarung mangga Buat suaminya Suaminya masih ada ya? Gak Tapi aku harus ronda mingguan Gitu ya? Ronda mingguan gitu? Ronda mingguan? Lah buddha leh senang mulainnya semua Ronda mingguan Oh kadu kaget Gue gak kerja gak? Gimana? Dituban Oh iya pasti nonton ini malam ini Ya Allah bujuku sholihah Gitu Ini sarung mangga Nah Karo sepatu badek Gusik jam seris Mata anaknya nanti Ada nasi gudeg juga Gitu matur suamin gos Ini ada sodako juga dari Sijaka Silaturahmi Jawa Kalimantan Ini tak kasih dari Sijaka Buat transport ke Grisek Alhamdulillah 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 Sudah Bon Micnya dikembalikan kemas Bagus Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini seharusnya gak dijangkau Pak Bagus Malam hari ini Gitu 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 Tadi takziah ke nenek saya Kau disitu gus Gitu 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 Ya sayang masih jumlah Gitu 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 Tampak kittens Gitu Gitu K ergonomis mau ini acara yang cerita, cerita nabi-nabi kalau Bu, kalau ada yang jenis ya, bagus ini kalau ada yang kudung hijau, ini apa? ngarepe operator, ngarepe mas Iksan? Pakalongan? Pakalongan mana? Pemalang nih Pemalang itu jauh loh ya wanten sih demak malahan bos demak? mana demak? demaknya pun di buk coba demak dulu, demak dulu, demak, perwakilan demak wah dari demak loh wajib ini coba demak, salah satu aja, salah satu pun 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 selamat malam bu, ayo, salam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa bu? rumahnya? dari demak 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 iya bos kemarin waktu ST, apa itu? peduli cintaan demak itu sama daerah yang dikunjungi teman-teman sama Karanganyar jauh? lumayan agak jauh sih kena banjir? kena banjir ya tinggi? lumayan tinggi ya Allah masya Allah ini sekarang tadi sudah aman? Alhamdulillah sudah bos dari demak berapa orang? siapa tadi? Bu Eni 6 orang sama tambah pak sopir 1 mau kemana aja triknya ini? gimana Gus? mau kemana saja? enggak, tujuannya kesini aja kenapa kok pengen kesini? Bu Eni? ya pertama mau silaturahmi bersama teman-teman dari supplier beras pengiringan padi dari demak demak istimewa, tepuk tangan supplier beras maksudnya ini pertanyaannya kasar ini terus gimana masalah panen kemarin? kemarin banyak yang gagal dari demak demak semua banyak yang gagal masak Allah pulau maturusun dambal sedoyo jamaah sampai terkumpul kita berhati-hati 400 bahkan anehnya lagi yang tau pak Ben kan? orang pokban non muslim itu beliau ikut donasi tapi ini enggak usah diperpanjang nanti sudah kok dari dan muslim gimana gimana ya enggak usah diperpanjang kayak gitu ini urusannya negarawan ini urusannya nasionalisme panjang lah enggak perlu dijelaskan malah itu membuat kerenkangan nanti enggak perlu itu enggak usah didengarkan nanti kalau ada yang pidato-pidato di tiktok ngomentari masalah ini itu sudah bagus bahkan dari itu pak Ben itu itu bahasanya impinan Tupan Jawa Timur dia itu ikut donasi 15 juta itu mau berangkat itu loh Masya Allah Ya Allah luar biasa jadi terkumpul waktu diurus Pak Jibek itu 400 2 juta jadi terima kasih untuk semua yang ikut cintaan demak kemarin waktu puasa semoga riskinya dilancarkan oleh Allah SWT nah ini kita tahu sendiri dari orang demak ini Bu Eni ini dari awal distributor beras ya iya beras penggiringan padi beras dan kacang hijau kami juga dari tim ini apa donasi juga di daerah demak yang sekitarnya ya Allah Alhamdulillah nah itu semoga-moga SD ini kita terus kompak ya semoga gak ada musibah lagi tapi nanti ketika ada saudara kita yang membutuhkan nah itu ini moga-moga yang menggarda terdepan semangat ya ya ini 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 mau dilanjutnya ya silat rohmi keduanya apa keduanya mau jumpa langsung kepada kusikdam sama teman-teman kawan-kawan semoga semoga nanti setelah menghabiskan jadwal 2025 Maret itu bisa ngasih demak juga amin ibu bupati itu perempuan kan bupatinya iya sudah pernah perjuangan kesini loh mintakan jadwal tapi ya saya belum bisa izin semoga kawan-kawan nanti wah bisa tanda sugi ini lari sih eh eh ngocok apa api mas wah ini mas jauh ini wah ini dari si jaka buat tambah-tambah transport 500 ribu jen ini itu aduh demak ya kita ngapus lah kita ngapus kasih kan ini masih lihat ini terus itu keuangan yang dikasih ke saya tak kasihan ke Mbak E ini bisa nggak boleh nggak siapa ini Mbak E ini yang sebelah saya itu dari mana Mbak coba kasih mik suruh berdiri dari dari mana Pemalang yang kemarin kecopetan kecopetan dimana coba-coba kasih mik ya Allah anaknya novel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa jenat? Indah eh? Indah rumahnya mana? Pemalang eh dari Pemalang naik apa? naik bis tujuannya ke sini oke jadi terus saya medal berita Pak Pembatan terus medali Surabaya terus dimandap ke Tengalang Tengalang kalau nama ini bawa anak dibiskan tewel gitu berdua sama anak terus 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 jadi saya ke sini tuh ngumpulin uang tuh mau setengun malah malah coba tau eh jadi kesini pun berjuangan kenapa kok pengen kesini? Mbak siapa? eh saya Indah Mbak Indah pengen kesini kenapa? eh pengen belajar lebih banyak lagi sih jadi saya termasuk orang yang banyak siasihakan suami kemana suami? eh suami itu kenapa nggembalkan tanggung jawab jadi anak itu semua saya yang urus jadi jadi suami itu tenang tenang orang lain emosi tapi saya 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 bersyukur Gus karena dari dia disiasiakan saya bisa sampai sini karena saya disiasiakan anak masih satu ini? kali terus yang satu di mana? yang satu di rumah sama mbaknya umur yang satu nih? 9 tahun ini? ini tiga tahun setengah tadi tidur di mana? tadi disini di minta KTP nya sama Mas Rahmat sudah jadi kemarin jadi kemarin hari Minggu saya sampai disini jam hari Minggu sekitar jam 10an saya bener-bener pas bener-bener udah gak bawa uang sama sekali saya minta tolong sama mas-mas saya minta tolong karena saya bener-bener udah gak bawa uang uang saya tinggal 5 ribu saya minta dicumpet tasnya? enggak jadi terus saya turun ke toilet anaknya itu taruh di terus sampai tak tiketin tas saya langsung masuk aja karena apa ya kebelet banget gitu kan kirian saya mau naik bus bagun anaknya baru saya pas dimintain tersis saya baru nge kalau ke tas saya ke dalam oke harus kamu mau pesat kes mak saudari tolong dianturkan ke dalam di sini gak apa-apa kamu kasihan anaknya biar tidur di dalam sekarang aja terus uangnya jangan dikasih bu yang dari mana tadi teman nanti biar gampang nih kasih anaknya coba diajak jangan diri itu anaknya ya oke oke sami-sami nanti ini oleh lele nya terniru ibu Anies dalam di jakma'am jakma'am tolong ya untuk ST-ST seluruh dunia kalau ada jakma'am ingin ke sini tolong dibantu maksudnya dibantu itu gak harus diantarkan diarahkan biar enak kalau naik disitu arahnya mana jendela itu sudah gak bisa ngewangi ngomong itu ngaji ini arti ibadah oke kalau ada grab dari jauh tolong jangan disiasiakan juga dimanfaatkan kalau dimanfaatkan dibantu dibantu juga larang-larang jenggepuk misalnya ini Gus Azmi ini kayak seolah-olah lagu Gus Azmi wani murah nah diajak ke dalam nah kita ngerang ini ujian Pak Ivan Pak Ivan kita ngerang ini ujian ternyata ada yang lebih berat daripada kita kayak gini anak lorok tujuh ini garangan aduh cerita aku Pak Aji bagi itu tenang enggak pakai pakan pitik gitu Pak Aji dikira ada kapaknya cerita teman woi konyupir eh pakai molly woi 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 malati woi woi ternyata woi 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 pakaian ternyata sudah henti ganda lumayan kuat, lumayan, Alhamdulillah pun, apabila semalam malam eh, malam, bukan, masaknya ini orang, tidak koneksi lagi gimana aman Pak Muhai ini besok pagi, setengah, terbang ya aman, lucu ini ya Pak Muhai Alhamdulillah, lucu ini suku saya sini, Alhamdulillah Tuh, sarang-sarang Ya Allah kita nikiti yang yang tidak pantas masuk ke dalam surga, Ya Allah anak ingat tetapi kita semua takut akan panasnya api neraka, Ya Allah salibnya, Ya Allah fa'il la tarafiru hadil astaghfirullah Rabben Ya Allah Itu yang dikatakan akhiri maksiat, ya Allah Astagfirullah Raba Astagfirullah Minal Raba Zidala Raba 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 keturunan ingkang barukah ya Allah, keturunan ingkang minas sholikin ya Allah, selamat dunia akhirat ya Allah, bejolaihi malabdholin, amin, kulau matur sungun, sampun purun ngancani kulau ngawas, mugi-mugi, dengan selamat jalan betul berkah ingkang kata. Saking kulau cakap semantun, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.